Halo penikpat film, balik lagi bersama gue Hadith Movie Time di Ruang Film Yuk masuk, silahkan Oke penikpat film, kali ini gue akan kembali membuat daftar film bareng Tete di ini Kali ini daftar film yang seru adalah film Apa yang belum pernah dibahas ya? Disaster mungkin Disaster itu bencana alam ya? Bencana alam ya Oke kita gak tahu nih bencana itu kapan terjadi tapi yang jelas Kita berserah diri pada Allah SWT Gak sampai terjadi Oke ini dia film bencana yang sebenarnya kita gak boleh ngeledek atau mematawakan bencana ya Tete Tapi ini film seru banget visual efeknya jelas Iya kayak real gitu Kelihatannya gitu Oke langsung kita masuk ke daftar film Disaster Di daftar film Oke langsung nih kita masuk ke daftar film Disaster atau bencana alam Dari siapa dulu Tete? Dari dulu deh Oke Yang pertama ada The Fire's Hours Ini film tentang bencana badai gitu ya badai di laut tsunami juga sih banjir gitu Tentang tapi di sini ada dramanya juga Ya disitu ingin ceritain tentang ngelamatin diri juga ya Ada sepasang kekasih juga gitu Filmnya bagus banget The Fire's Hours Ini film tentang Kayak ada beberapa macam bencana gitu Macem-macem sih Bencana alamnya beda-beda kayak Banjir juga ada Angin topan dan lain sebagainya Gempa bumi Itu Ya mereka disitu cari cara buat ngelamatin diri dari bencana-bencana itu Keren banget sih Terakhir ada San Andreas nih filmnya Derak Ini tentang kayak gempa bumi Terus tiba-tiba tsunami Disitu semua kota hancur Lebur dengan air Disitu mereka Nelamatin diri lah Si Derak Nelamatin diri sendiri Dan anaknya juga tuh hampir Kenapa-napa gitu ya Ya Nelamatin diri dan keluarganya lah Disitu ceritanya Oke Kalau dari gue sendiri ya Harus dimulai dari film Indonesia lah ya Harus dicantumin Karena Indonesia juga termaksud kawasan lawan bencana ya Iya Kalau yang paling sering bencana di Indonesia tuh Yang paling sederhananya adalah banjir Ini film banjir adalah film Bangki Oh iya Vino Gebastia Nah ada pemain saya ya Itu seru tuh Itu termaksud Kita nonton lho terus ketemu Vino nya Oh iya Di teras kotak Oh iya gue baru inget tuh Keren Ini kapan-kapan lah Kita kalau ketemu si Vino lagi Mudah-mudahan ada meet and greet yang seru-seru lagi ya Ted Oke itu serunya itu dari film itu Karena kalau menurut gue ya Film paling berani Karena visual effect nya kan Keren loh kayak beneran Ini film Indonesia loh Ini film Indonesia loh Ini film secara Amerika juga loh The best lah pokoknya untuk film visual effect terbaik Kalau menurut gue itu bangkit Seru banget Dia berani mengambil tema bencana Gokil Yang berikutnya adalah The Impossible Ini film tentang tsunami Aceh Cuman Lautar belakang keluarganya Liburannya di Thailand Di pocket Pocket Thailand Jadi intinya ini ya biasalah Keluarganya terpisah ketika sedang tsunami Wah dia gak menyangka akan terjadi tsunami Aceh ya Yang bener-bener luas loh Bukan cuma di Aceh di Indonesia doang Bukan Ke Thailand bahkan ke Sri Lanka dan juga India Sebagian Wah jadi itu bener-bener tsunami terbesar juga ya Waktu di 2002 2004 ya Tuan gak salah ya Tsunami Aceh Wah kita mengenang ya Mengenang nih setiap Desember kan Selalu ada kejadian-kejadian Mudah-mudahan gak Gak ada kejadian yang besar-besar lagi ya Tapi semua dari Allah sih ya Musibah apapun itu lah Kita harus tegar menghadapinya Dan yang paling terakhir adalah daftar filmnya Yang paling fenomenal nih Ramalan Suku Maya yang dibikin film 2012 Siapa nih Alumni 2012 Yang katanya ya Berhasil menghindari kiamat Gokil Kalau menurut gue ya Kiamat itu gak bisa ditebak Itu kan Allah yang lain ya Jadi apapun kehendak Allah baru Kalau kiamat Sugro Kan ada Sugro dan Kubro ya Besar dan kecil Kalau yang kecil Mungkin sudah terjadi kan Dari bencana-bencana alam Lempa bumi Itu maksudnya kecil Tsunami Tsunami pun sebenarnya yang kecil Ted Kalau bencana yang sesungguhnya yang besar itu Gak mungkin kita bisa menghindarinya Namun di film ini benar-benar dikelihatin nih Semua bencana Dari tsunami Dari gempa bumi Semuanya ada Seakan-akan ini kiamatnya nih Tapi ternyata Masih ada yang selamat Berarti belum kiamat Itu hanya bencana besar aja Itu kayak Sebenarnya kiamat kecil itu ceritanya Ya yang bikin viral sih 2012 Ya itu Karena ramalan-ramalannya itu Makanya filmnya jadi viral waktu itu Cuman kalau menurut gue sih Dari Di luar dari viralnya itu Kalau menurut gue ya Kontroversinya kan itu ya Kalau menurut gue sih Ini film emang bagus sih Visual efeknya Cuman terlalu diberlebihan lah Ketika promo Dibilang begini-begitu Sampai viral ramalan begini-begitu Kalau menurut gue Kalau mau bikin film Ya bikin film aja Jangan menakut-nakuti orang lain Tapi Hasilnya emang bagus Keren Film 2012 ini Wah Itu dia Film-film besar Yang bisa dikatakan Sulit untuk dibuat ya Karena visual efek Oke Sekarang sih makin canggih ya Ted Visual efek gampang dibuat Bahkan di studio aja Kita bisa setting untuk Bikin film yang mewah Banyak bencana Bisa Dalam satu studio doang Ted Tidak perlu yang lain-lain Tidak ada Tandre juga Pokoknya itu Adalah daftar film Favorit gue dan juga Ted Teddy Khusus Disaster Alias Bencana Alam Kalau kalian apa nih Tulis di kolom komentar Oke terimakasih sudah menonton video ini Sampai habis Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Hadid Movie Time Dan juga Ted Teddy Mampir ya ke channelnya Ted Teddy Karena gue juga akan mampir di channel dia Pokoknya seru-seruan bareng terus kita You nonton Enjoy Movie Ever Mana tuloknya Terimakasih Hadid Movie Time